ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bosku salam sejahtera bagi kita semua bos ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe atau share video-video saya si youtube ini sebelumnya dan hari ini kita mau mereview bos ya, ini mereview kolam ikan gurami yang dulu sempat saya unggahkan videonya ya kolam baru itu yang ada di ujung sana yang disana nanti kita akan mereview kolamnya seperti apa kalau yang disini ini kan, untuk kolamnya kan masuk kolam lama ini kolam lama dan ini ada juglo saya juga kurasan po kurasan hari ini kebetulan mau menguras dari kolam nomor 2 ya kita mau kuras soalnya air yang sudah dan ini kolam yang baru saya ada di ujung utara ini kolam yang nomor 2 ikannya baru ikan ukur mungkin seperempatan 1 kg ujung 4 jadi ini ya teman-teman untuk kolam baru saya yang tempat saya buat pakai eksavator itu kita buat 6 kolam 6 kolam tampilannya seperti ini ini sudah jadi 100% tampilannya ini disini ada 6 kolam 6 kolam dan di bawah ini ini adalah untuk pembuangannya untuk persapanya ini persapanya kurang lebih panjang yang lebarnya mungkin sekitar berapa ini 10 x 10 meter 10 x 5 meter ini kedalamannya ini hampir 4 meter jadi untuk kedalamannya ini 4 meter kalau untuk kolamnya ini jadi kita buat kolam ini luasnya 7 x 7 x 25 meter kalau tidak salah per ukurannya per kolam ini dulu waktu pembuatannya kita menggunakan eksavator memang soalnya lokasinya juga kan sebenarnya seperti ini soalnya untuk kebun ini dulu kebun mangga jadi kita harus menggunakan alat berat kalau tidak gitu kalau menggunakan tenaga manusia kan mungkin kita membengkak di biayanya ya ya untuk lantainya atas jalan ini saya sudah cor saya sudah pakai cor dan untuk dindingnya ini kita menggunakan besi ini ini besi beton 12-an kalau tidak salah ini tampilannya seperti ini dan budgetnya sendiri memang agak agak bisa dikatakan banyak ya ini budgetnya saya buat kolam 6 kolam ini sama itu apa untuk tempat pakan terus beli sanyu terus pasang ini untuk lampu-lampunya ini kurang lebih sekitar budget sekitar 100 juta ini ya mungkin kalau teman-teman lihat ini kan memang sesuai lah untuk budget sekitar itu dengan apa biaya 100 juta dengan tampilan seperti ini ya pas kalau menurut saya soalnya memang enggak kerasa itu memang banyak banget itu untuk pembuatannya kolam ini soalnya dari dari tanahnya awalnya sebelumnya ini dari lahan kebun mangga itu banyak pohon-pohon yang kita tebangi dan pembersihan lahan juga itu yang bikin lama dan sewa eksavatornya itu juga mahal itu per jamnya itu 250 ribu itu sewa eksavator saya mendatangkan dari Tulungagung dari teman saya yang di Tulungagung saya telpon saya suruh untuk buat kolam disini ini kurang lebih sekitar berapa jam habisnya itu kurang lebih sekitar 20 juta 20 jutaan lebih ini sudah jadi 100% kalau menurut saya ini teman-teman bisa lihat juga untuk dininya saya pakai ini jaring ini jaring waring merknya jangkar ini ini habis berapa 4 pro kalau gak salah ini total semuanya ini memang kolamnya disini itu kolam jumbo itu kolam khusus untuk budidaya ikan gurami ya jadi memang dibuat skala besar ini 1 kolam ini muat untuk kapasitas 6 ribu 6 ribu ekor ini kapasitas 6 ribu ekor jadi kalau 6 kolam disini itu bisa menghabiskan sekitar untuk pembibitannya 36 36 ribu asumsi kalau 36 ribu kali per bibitnya itu seribu rupiah berarti untuk pengisian bibit ini sudah 36 juta dan teman-teman bisa lihat juga ini pembuangannya saya pakai paralon itu 6 dim jadi memang besar biasanya kan pakai yang 4 dim tapi kalau untuk kolam saya ini saya buat ini pembuangannya ini saluran pembuangan 6 dim paralon 6 dim merk AW ini dan untuk pengecoran disini pengecorannya saya kurang lebih hampir habis 100 bal 100 bal semen teman-teman juga lihatnya kan ini warnanya aja untuk cor-corannya kan agak putih ini kebanyakan semen dan ini memang tebal banget ini saya cornya aja mungkin sekitar 10 cm 10 cm lebih lah ini ini hampir sekitar 100 bal 100 bal saksemen dan kalau yang di bawah ini ini saluran pembuangannya ini nanti menyatu di ujung sana jadikan satu di tandunan pembuangan tadi untuk review kolam saya tadi sudah saya hitungkan saya menggunakan ekstavator sewa ekstavator terus saya beli besi ini besi beton ini besi beton ini saya cor disini buat jaring ini supaya ikan nanti kalau besarkan biar tidak lompat keluar jadi kita wajib pakai jaring ini dan yang di ujung sana teman-teman juga bisa lihat dari sana itu adalah pompa air saya ini pompa air 3 dim saya dulu waktu pembelian sekitar sekitar 3 juta 3 juta berapa 3 juta lebih itu ini sehanya 3 dim buatnya kurang lebih sekitar 1500 buat ini nanti kita lihat ini review seperti ini tampilannya ini selanjutnya 3 dim bisa ini mereknya venesia venesia ini 3 dim dan ini pakai klepnya saya pakai klep yang di atas ini untuk kebutuhan mencukupi 6 kolam yang ada disini ini sama seperti halnya yang di sebelah selatan sana itu saya juga menggunakan sama dengan ini sanyo venesia itu 3 dim jadi yang kolam sini ada satu yang disana juga ada satu dan untuk paralonya paralonya untuk pengisian saya menggunakan ini paralonya yang 4 dim ini ini 4 dim merknya triliun jadi ini keliling saya sudah cor semua ini sudah benar benar maksimal 100% kolam sudah jadi ini saya cor keliling dan ini saya kancing pakai bataku samping kanan kirinya tapi kita tetap menggunakan terpal ini kolam terpal kolam saya tanam di bawah saya buat permanen di bawah misalnya kalau saya buat cor untuk dindingnya nanti cor saya malah habis biaya banyak nanti ini saja saya sudah budget 100 juta hanya untuk kolam saja investasi kolam saya habis 100 juta sama sanyo sama tempat pakan yang ada di ujung sana itu yang itu mungkin untuk review kolam saya untuk teman teman mungkin bisa jadi referensi kenapa biayanya sangat mahal bisa dikatakan over biaya saya pengen buat kolam itu untuk investasi jangka panjang saya buat semaksimal mungkin dan senyaman mungkin senyaman mungkin dalam arti kita ke kolam itu enggak nyaman jadi kita nanti di kolam itu nyaman seperti ini bersih ini untuk jalannya saja sudah secor semua dan keamanan saya pasang jaring maksimal ini dan untuk bahan-bahannya saya memang pilih bahan yang bagus dan di ujung sana itu rumah pemukiman penduduk dan untuk luas tanahnya disini kurang lebih ada 1 hektare disini kita buat kolam ada 12 13 14 ini kolam yang ada disini kolamnya saja itu ada sekitar 13 kolam termasuk kolam yang kecil 14 kolam termasuk kolam tandoran tadi dan luas tanahnya disini kurang lebih 1 hektare jadi sebenarnya saya buat kolam ini yang pertama saya untuk manfaatkan lahan daripada lahan kosong sebelumnya hanya untuk kebun mangga kurang produktif jadi saya buat kolam supaya lebih produktif lagi untuk penghasilannya ini ikannya sudah saya tebar kemarin bulan Desember mulai bulan Desember dari nomor 1 2 3 4 5 6 itu sejak Desember saya sudah melethebar kapasitas per kolam 6.000 jadi ini total sekitar 36.000 yang ada di sini dan mungkin teman-teman yang ingin melihat kolam saya silahkan bisa datang ke rumah saya mungkin bisa buat untuk referensi untuk apa ya mungkin bisa dikatakan menjadi tolak ukur lah mungkin biaya sekian sekian habis berapa saya punya dana sekian ingin buat kolam seperti ini nanti seperti apa nanti bisa sharing ke rumah saya saya tidak apa-apa bisa main ke rumah saya nanti bisa saya jelaskan lebih detail lagi soal biaya-biaya pembuatan kolam ini pembuatan kolam kalau kolamnya bagus seperti ini ini menurut saya ya menurut saya sudah 100% bagus soalnya kita sudah cor semua keamanan untuk jaring sudah pasang semua tinggal buka kunci itu memang butuh biaya banyak dan kolam ini memang belum panen baru mengisian bulan desember kemarin mempanen lagi sekitar ya satu tahun lagi desember desember akhir tahun 2023 nanti bisa mulai dipanen lagi untuk review biaya biayanya kurang lebih saya mengeluarkan budget 100 juta untuk pembuatan 6 kolam disini terima kasih sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe atau di share untuk teman-teman yang lain buat referensi supaya kita tambah teman supaya kita bisa saling berkomunikasi atau untuk saling bergerita raya untuk para pembudidaya ikan burami khususnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh